Bersambung... Put, baru satu nih ya. Apa tuh? Kita ada tiga lagi. Nah yang ini pasti kenal. Pernah syuting bareng putri juga, Zaman, dulu kalah. Sapa? Tapi dia masih hit sampai sekarang. Eh, Cucok. Legend kalau dia bilang dirinya gitu kan. Iya kan? Better Antolin! Kok, kok, kok. I'm good, I'm good. Dia mengekalkan koko. Kaya Cina-Cina juga. oh kita barunya rice nya sama ya? we're all Chinese, part about the Chinese why you need that cushion? I need to hug something, I'm hugging person saya suka memeluk kapan sih terewat itu? judulnya apa sih? jaman kita masih innocent gak mungkin sekarang kita peran antagonis, dulu kita protagonis sekarang dulu kita protagonis, we are such bukan salah antagonis ya? the way you look tahun berapa tuh ya? 2006 ya? i don't know 4, 5, 6 almost 3 years we shoot together udah kenal banget berarti ya? satu sama lain ya? orang tua kita juga sudah saling kenal kalau pengen tau ya mamanya saya bawa makanan buat saya i love you, lady nyokap sayang banget loh nah tapi dia hebat loh dia pernah jualan kue keliling bantu orang tua ya? iya, iya kan? i was five ya iya, iya orang bahasa Indonesia lupa lupa kalau ketemu kalian sih jadi bahasa English kalian Jadi itu bikin kue apa? Pastel, nyokap gue sama Uno Ini boleh lu apa ya, dia proper Kita bersedia dikirimkan Masih harus endorse ya Dia kan bantu orang tua, bantu mama My mom kan raised me by herself My dad passed away before I was born Jadi juga as mom pun tidur ke warung We were pretty poor Berapa belas tahun lu jadi kasir lu dia Umur 14 tahun saya jadi kasir After school Kalau gak liburan sekolah I work Makanya paham banget soal masalah uang ya Dia pernah dikasir soalnya Tapi kalau jangan bicara soalnya itu dia di ekspliknya Dia tahu sekali Dari dulu dia hiperaktif dari kecil Yes, I'm ADHD Saya baru tahu saya ADHD itu sekitar 2 tahun lalu Melissa Grace, dia itu seor Dia lulus S2 Sikiater Dia menjelaskan bahwa I'm ADHD And I googled it Bener gitu loh Dulu kan maksudnya I know I was different Saya tahu saya beda gitu kan Different in what way? Different in what way My speed And saya tidak bisa diem Tapi dengan pertama umur I can still calm down Apalagi sejak saya tahu What's wrong with me? It's not actually what's wrong It's that bukan ada sesuatu yang salah dengan saya Cuma speed saya lebih cepat Wait, what was wrong with you? Okay, not what Bahasa Indonesia Jadi ketahuan dia Oops, my bad Just Alvin Just Alvin Alvin Just Alvin Gue bisa inggris Iya, kalau misalnya bisa tanya Bisa tanya di luar negeri Apa yang salah dengan Betra? Betra ya, gak enak kan Jadi, apa ya Dulu kan berusaha untuk memahami diri sendiri pun saya tidak bisa Sedangkan satu kunci saya dapat dari Melissa Grace Bukan, it's about, apa ya Bukan bahwa ada kamu tidak cacat Bukan cacat Tapi speed kamu itu lebih cepat Sehingga tidak semua orang bisa menghendal speed cara kerja kamu Cara bicara kamu Gitu loh Saya sangat cepat Tapi sebenarnya kalau misalnya anak itu lebih bisa cepat dibandingin anak-anak lain Itu it proof that Kalau anak itu sebenarnya pintar loh punya Which is good kan? Iya, cuma kan sekarang Kalau dia pernah diikat di kursi kan gak bisa diem Oh, serius? Diikat loh Oh, kalau sekarang yang mintanya ikatnya beda Oh MPA belum ada yang ikat sampai sekarang Kata siapa? Dia punya borgo loh Kinky Cuma bedanya Cuma bedanya Meskipun dia bandel Dia gak bisa diem Dia pernah dapat beasiswa sampai keluar kan? Iya, cuman kan saya milih untuk menjadi artis Kenapa? Iya, oke Leo Stanto Producer ingat tadi? Pas I was a model Terus Saya kuliah Saya shooting pertama Itu model kuliah pertama Indonesia untuk laki-laki ya? Super, super, super Oh, super model kuliah pertama Iya kan? Jadi, Paleo Stanto waktu itu Veteran shooting sama Marshala Zalianti Kita sama-sama satu kuliah di Juta Harapan Sedangkan jadwal dia sama jadwal saya Suka gak ketemu untuk Iya kan? Untuk shooting bareng Kemudian saya dipanggil Sama Pak Leo Kamu pilih jadi artis Atau mau sekuliah Dek What? Oke, kamu Sekarang Sekarang Saya masuk dunia sinetron itu Tahun 2001 ya 2001 Kalau gak salah 2001-2002 Gaji seorang major Satu setengah juta Dia bilang Pendapatan kamu Di umur kamu masih 21 tahun Pendapatan kamu sudah 60 juta Kamu pilih mana? Bye kuliah And that was the choice I made Oh, so cute Cute, cute Oh, ini tahun berapa? Ini I was 24 24, 25 You said 20 years ago? No 10, come on 16 Juni 19 bit 19 baru-baru aja Lebih memilih karir Ya, berkarir di bidang Industri hiburan Like I said Apa namanya We were very poor Kita sangat miskin Sangat susah Saya naik bus sekolah Dengan rambut bule Naik bus Cana pendek SD Switch to you And Berbeda sendiri kan? Ya, and Just saya menjadi Bahan bulian di bis I got a lot of Trash Cuman Buat aku ya Berkah di sana Ya mungkin Tuhan Mempersiapkan saya Termasuk dunia ten ini I become tough Karena saya melalui 20 tahun Perjalanan hidup saya Sangat luar biasa Perbedaan yang cukup Signifikan Kalau kita ada Veteran yang dulu Dan sekarang Yang sekarang Lebih Acceptance-nya Lebih banyak Daripada yang Dulu Dulu kalau kita Baru masuk di art Kita show off ya Mentor ya Hidupnya It's different Dulu dia juga Dulu kamu juga Wow Kamu primer dulu di lokasi Primer kamu di lokasi Kalau nyampe kamu stick duluan Well It is At that age Tapi untungnya Maksudnya Maksudnya kayak Ya mungkin Memang Ya karena Sejudul DF Itu kan Semua pemain kan Disini Jadi ikut imbasnya Tapi dia memang Dia senior aku Kalau untuk shooting Dia senior aku Dan Yang aku cocok sama dia Adalah Kalau pada saat kita Ngobrol We talk about Probably anything Bisa nyambung Ngomong sama dia Gitu loh Klik Ya kan Kalau udah cut Udah Nempel berdua Nempel berdua Gitu loh Dan Apa Ya Ya She's one of my Dearest friend Dan Kakaknya tadi dulu Ketemu Gitu loh She's like Terakhir ketemu Udah lama ya At the gym And at parties And she's very hot at parties Oh Thank you She is She is She is Sampai sekarang Sampai sekarang Dan no one can mess with her Dari dulu Sampai sekarang Tatapannya itu yang luar biasa Lihat Secara dia mau lihat Itu yang luar biasa Kayaknya Gipeng Waw 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 Maksudnya Maksudnya Kalau dia Legakan Dia begini Iya Kita terlalu banyak Baju hari ini Merasa nyaman Dengan apa yang Betran rasain sekarang Comparison dengan yang dulu Dulu Akhir Dulu Lebih productive ya Cuman saya Betran melupakan Sekarang kurang produktif Bukan produktif Maksudnya gini Di dunia entertain Entertainment Is that Di momen dulu Kita kerja juga enak ya Tidak seperti sekarang Jam kerja Juga Putri Yang sama kelihatannya Apa tuh Di bidang industri hiburan Klihatannya Saya gak bilang menghilang sih Tapi kelihatan Gak picky juga Tapi memang Mau gak mau Milih untuk yang lebih Tepat di usia Dan Kita bukan Grossier sayang Kita boutique Masuk boutique aja Kan harus dipilih Di casting dulu Dia gak bilang mess ya Dia bilang grossier Grossier Karena kita gak mau dibayar murah Wah Kalau milih sudah Masih bisa Masih bisa Karena beberapa kriteria peran Cuman bisa diperankan Sama beberapa orang Itu It's Caracter Karena kan Untuk mendapatkan peran She can be nice She can be The evil queen Dia bisa Dan tidak semua orang Bisa memperankan dia Seorang Ya New actress Tidak akan pernah Bisa mendapatkan Totalitas Professionally Yang sudah senior Banyak Senior yang sudah menghilang Kenapa? Satu Tidak professional Selalu membuat ulah Kalau Saya cocok dengan Beberapa teman-teman Yang We hang out Kenapa? Kita kerja Kita kerja Jam 8 Jam 8 Kita siap Walaupun At the end of the day Kita banyak komponen Ketawa It was fun Kita kerja itu Kita buat fun Karena kerja juga ibadah Dan kita mau buat Semua orang Dilingkungan kita itu fun Kita break dulu aja Boleh Kembali Saya veteran Toli Di acara Sudah berhijab Dangdutannya gimana ya? Gini-gini dulu Sekarang yang gerak Bundaknya ya